Alhamdulillah Kita mengakui satu sifat yang khusus dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Sedangkan Allah itu Tuhan semesta alam Artinya kita mengakui kepunyaan makhluk dilarang Apalagi kita mengakui sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Apalagi kita mengakui kita punya sifat mengambil dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Dan itu merupakan sesuatu yang paling besar kezaliman Paling besar melampaui batas Kita mengakui yang kepunyaan Tuhan diakui sebagai kepunyaan sendiri, kepunyaan seorang Itu lebih berat lagi dosanya itu Lebih berat lagi dosanya daripada mengakui sesuatu yang punya makhluk Ini punya Tuhan diakui kepunyaan dirinya sendiri Lebih berat lagi Asyadzul zulmi A'zami zulmi Paling besar kezaliman itu Wasifatul muhtasatu bihi ta'ala bermula sifat yang khusus dengan Allah ta'ala Kalwina seperti kaya Kaya itu sifat Allah Wal-kudrati kuasa itu sifatnya Allah Wal-kuwati kuat sifatnya Allah Wal-izzati mulia sifatnya Allah Wal-ilmi ilmu sifatnya Allah Wa'ashbahi dalik dan yang serupa itu Nah ini sifat-sifat ini kepunyaan Allah Jangan sekali-kali kita hendak mengakui sifat Allah itu Kita mengakui kepunyaan makhluk Dilarang keras oleh Allah Apalagi kita mengakui yang kepunyaan Allah Apabila engkau wahai hamba mengaku Mengaku Dengan bahwa mayat ikatkan di dalam hati Atau di ucapkan Au-kulta Atau engkau mengatakan Aku adalah orang yang kaya Aku adalah orang kaya Aku orang yang berkuasa Aku orang yang kuat Aku orang yang mulia Aku orang yang berilmu Nah Maka yang demikian itu merupakan Paling besar dosa-dosa di hati kita Itu paling besar dosa-dosa hati Dan itu merupakan Menyekutui daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam hati bergeritik Di kampung ini Aku paling sugih Di hati bergeritik Di kampung ini Aku paling sugih Atau di hati Atau diucapkan Apalagi diucapkan Siapa dari sekolah Sekolah pengunang kaya Aku ada sugihnya Aku yang paling sugih disini Nah ini orang Menyekutui Allah Subhanahu wa ta'ala Ini orang punya dosa yang sangat besar Ma'ambil ampun Allah ta'ala Ma'ambil sebeda orang yang masuk penjara Ini ma'ambil kebuniaan Allah ta'ala Diambilnya Aku yang paling sugih Aku yang berkuasa disini Ini daerahku Siapa dari Aku berkuasa Nah ucapan-ucapan itu Seringkali timbul Di mulut orang-orang yang Yang tidak memahami demikian Disini aku yang berkuasa Di wilayahku Ini sudah menyekutui Allah Atau perasaan timbul Aku yang paling kuat Aku yang paling kuat disini Diucapkan Atau hanya dalam hati Aku orang yang mulia Atau alimun Aku orang yang alim Nah itu Itu ma'asyat besar Ini sudah mengakui Kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala Para muhabibin Rahimakum Allah Wa min abhashil kawahis indal'arifin Wujudu syai'in minasyarikah Til kalbil haqdi Biddi'ai syai'in min sifat Rububiyyati linapsih I'atikadan au qawla Li anna dhalik munazahatun Wa ta'abburun alaihi ta'ala Menurut orang-orang yang arifin Yang arifbillah Kejahatan yang paling jahat Kejahatan yang paling jahat Adanya sesuatu Persarikatan Dalam hati seorang hamba Dengan mengakui sesuatu Dari sifat ketuhanan Bagi dirinya Ia tadi Mengakui Aku paling sugih Sekampungan ini Aku paling alim Sekampungan ini Aku paling alim Sekajamatan ini Aku paling alim Sekabupatin ini Aku paling alim Dalam hati ini merasa Apalagi diucapkan Itu apa hasil pahwahis Kejahatan yang paling jahat Lebih jahat daripada zina Lebih jahat daripada riba Lebih jahat dari segala macam mahasiat Nah itu dianggap inting biasanya Dianggap orang yang merasa dirinya jaga Aku paling jaga Siapa yang wanilor aku Nah ini Merebut sifat Allah Merebut sifat Allah Kejahatan yang paling jahat Menurut orang arifin Adalah sesuatu Di dalam hati Menyakutui Allah Baik itu iatikat Atau perkataan Karena yang demikian Itu merebut Dan takabur Atas Allah Subhanahu wa ta'ala Paling pintar Sama aja Paling bisa Sama aja Paling mahir Kesemuan sifat Kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan hendak direbut-rebut Jangan hendak diakui Karena itu bukan Kebuniaan kita Itu kebuniaan Allah Subhanahu wa ta'ala Paling bungas Sama aja juga Bungas itu keindah Keindahan itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan lupa Tonton subscribe Like and share Terima kasih kerana